Shalom, beloved people. Kita berjumpa lagi dalam pengajaran firman imaan kali ini. Seringkali, perkataan seseorang menghancurkan masa depannya sendiri karena dia tidak menyadari bahwa apa yang perkataannya ucapkan mempunyai kuasa atas hidup dan mati. Dan jika perkataan itu terus digemakan, terus diperkatakan, terus disuarakan, maka orang itu sendiri akan memakan buah dari apa yang terus diperkatakannya itu. Amsa 18 dan 21 menyatakan demikian. Tidak peduli, apapun yang dinubuatkan hamba Tuhan, bahkan kaliber internasional sekalipun, jika mulut kita sendiri terus memperkatakan hal yang berlawanan, nubuat hamba Tuhan itu tidak akan terjadi. Sebab kita terus menerus menubuatkan sendiri hal yang berlawanan dengan nubuat hamba Tuhan tadi. Dan sesungguhnya, jika kita memahami hal ini, kita dapat menyadari bahwa sebenarnya kita memiliki perkataan Tuhan sendiri, yaitu firmannya, untuk kita perkatakan secara konsisten menjadi nubuat positif bagi hidup kita sendiri. Seorang hamba Tuhan senior dalam pengajaran firman iman pernah mengatakan bahwa jika kita ingin mengetahui seperti apa hidup kita lima tahun ke depan, kita cukup mendengarkan apa saja yang sering kita perkatakan hari-hari ini. Sebab seperti perkataan itu, kita akan jadi lima tahun ke depan. Hari ini, kita secara khusus akan belajar dari firman Tuhan bagaimana menggunakan kata-kata kita untuk mengubah situasi-situasi dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan, ada seorang wanita yang sudah lama sekali sakit. Matthew 9, Markus 5, maupun Lukas 8 mengatakan bahwa wanita ini sudah 12 tahun menderita sakit. Dia sudah berobat ke berbagai dokter terbaik pada masanya, dan bahkan sudah menghabiskan semua uangnya untuk menjadi sembuh. Tetapi tidak ada yang berhasil. Suatu hari, wanita ini mendengar bahwa Yesus akan datang melalui kota tempat dia berada. Firman Tuhan mengatakan bahwa wanita ini terus berkata kepada dirinya sendiri, apa yang dikatakan wanita ini? Dia tidak berkata, ah, saya tidak akan pernah sembuh, atau, oh, mengapa ini terjadi pada diriku, mengapa aku begitu sial, dan sebagainya. Tidak. Apa yang dikatakan wanita ini? Dia terus berkata kepada dirinya sendiri, saat aku sampai kepada Yesus, aku tahu aku akan sembuh. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di tengah situasinya yang sulit itu, wanita ini menubuatkan kemenangan bagi dirinya sendiri. Sepanjang hari, lagi dan lagi dan lagi, dia terus mengatakan, kesembuhanku sedang dalam perjalanan, masa depan yang cerah ada di depanku. Ketika tiba harinya Yesus datang, wanita ini mulai bergerak menuju kepada Yesus. Suasana hari itu begitu ramai, tetapi wanita ini tidak mengeluarkan perkataan negatif. Dia tidak bersungut-sungut dengan situasi yang dihadapinya, walaupun pasti sulit baginya dalam keadaan sakit seperti itu, dan harus menerobos begitu banyak orang yang mengurumuni Yesus. Wanita ini juga tidak menjadi kecil hati. Sebaliknya, dia terus memperkatakan kemenangannya. Inilah waktunya bagi saya. Kemurahan Tuhan akan mengubah keadaanku. Dia terus memperkatakan kesembuhannya. Dia terus memperkatakan perubahan keadaannya. Lagi dan lagi dan lagi, sementara dia terus semakin mendekati Yesus. Dengan kata lain, jaraknya dengan Yesus terus semakin dekat, sementara dia semakin banyak mengucapkan, dan mengucapkan lagi, dan mengucapkan lagi perkataan kemenangannya itu. Sekali lagi saya ulangi, jaraknya dengan Yesus semakin dekat, sementara dia terus semakin banyak mengucapkan perkataan kemenangannya itu. Akhirnya, wanita ini tiba di dekat Yesus, dan dia mengulurkan tangannya dan menjamah juga Yesus, dan wanita ini seketika sembuh. Apakah Anda menyadari apa prinsip yang bekerja di sini? Prinsip itu adalah Anda akan bergerak ke arah apa yang Anda terus ucapkan secara konsisten. Mungkin Anda sedang menghadapi masalah finansial. Tetapi jika Anda terus memperkatakan dengan konsisten, saya diberkati, saya berkelimpahan, Tuhan mencurahkan kemurahannya atas saya. Setiap kali Anda mengucapkan hal itu, hidup Anda terus bergerak ke arah terobosan ekonomi. Semakin Anda memperkatakannya, tanpa Anda lihat di alam roh, Anda sedang bergerak semakin dekat, dan semakin dekat dengan manifestasi terobosan finansial Anda. Anda yang sedang sakit, mungkin situasi Anda tidak kelihatan baik. Tetapi setiap kali Anda mendeklarasikan, saya sehat, saya kuat, saya terus membaik, maka sesungguhnya, Anda sedang terus bergerak ke arah pemulihan, kesembuhan, dan kemenangan. Anda yang sedang bergumul dengan kecanduan, setiap kali Anda mendeklarasikan, saya bebas, kecanduan ini tidak bisa mengendalikan saya, maka sesungguhnya, walau Anda belum melihat kenyataannya, tetapi di alam roh, Anda sedang bergerak ke arah kemerdekaan Anda, ke arah terobosan dan kemenangan Anda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ingat ini, Anda akan terus bergerak semakin dekat menuju apa yang Anda terus perkatakan secara konsisten. Bukankah Amsal 18 ayat 21 tadi mengatakan bahwa siapa yang suka memperkatakan sesuatu, akan makan buah dari apa yang terus diperkatakannya itu. Dikatakan siapa suka mengemakannya, akan memakan buahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda memahami hal ini, maka Anda perlu memperhatikan suatu hal penting, yaitu bahwa kebenaran ini berlaku baik secara positif maupun secara negatif. Deman Tuhan berkata hidup dan mati, dikuasai lidah. Jadi positif atau negatif, kalau Anda terus memperkatakannya, maka itulah yang akan terjadi. Saya mendengar seorang rekan hamba Tuhan menceritakan mengenai seorang jemaatnya yang berusia sekitar 70 tahun, dan jemaatnya ini setiap bertemu akan mengatakan kepada hamba Tuhan tadi, semakin tua usiamu, semua akan semakin menurun. Apa yang dilakukan jemaat itu adalah bahwa dia terus mendeklarasikan, menembuatkan bahwa kondisinya akan semakin menurun. Tanpa disadarinya, dia sedang terus memanggil hal-hal buruk. Penurunan kesehatan, penurunan penglihatan, penurunan pendengaran, untuk mendatangi dirinya. Bapak, Ibu, Sudara, yang dikasih Tuhan, jemaat itu kelihatannya jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Mengapa hamba Tuhan itu berkata bahwa jemaatnya yang tersebut sudah lama memperkatakan terus hal tadi. Memang usia seseorang itu akan terus bertambah, tetapi mengapa kita mau merencanakan bahkan menubuatkan bahwa semakin bertambah usia, kondisi tubuh kita akan semakin menurun. Jangan pernah mulai memperkatakan kekalahan bagi diri Anda sendiri. Musa, firman Tuhan berkata, berusia 120 tahun ketika dia dipanggil Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa saat itu kekuatannya tidak berkurang dan penglihatannya masih terang. Ulangan 34 ayat 7 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. 120 tahun sehat, kuat, penglihatan 2020, 2020, tidak menggunakan kacamata baca, pikiran masih tajam, memori masih kuat. Itulah yang firman Tuhan katakan. Entah apa yang Anda rasakan, entah apa yang ada di garis keturunan Anda, tiap hari Anda perlu mendeklarasikan. segalanya tentang saya terus membaik, membaik, dan membaik. Tulang-tulangku, persendianku, otot-ototku, darahku, organ tubuhku, memoriku, penglihatanku, pendengaranku, talentaku, keahlianku, penampilanku, bahkan kulitku. Sebab firman Tuhan berkata bahwa masa mudaku diperbaharui oleh Tuhan, seperti Musa, akan mengakhiri pertandingan dengan mata yang masih terang, dan kekuatan yang sama sekali tidak berkurang. Itulah aku. Kalau itu yang Anda terus perkatakan, maka sesungguhnya, Anda sedang bergerak ke arah masa muda, kesehatan, kekuatan, dan vitalitas yang diperbaharui oleh Tuhan. Bapak-Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, banyak kali, yang dilakukan orang adalah justru kebalikannya. Mereka memanggil apa yang kelihatan, seolah hal itu akan selamanya begitu. Dengan kata lain, apa yang mereka perkatakan, hanyalah berulang-ulang menggambarkan keadaan mereka saat ini. Harga BPM semakin tinggi, saya tidak akan survive kalau begini. Apa yang sedang Anda lakukan? Anda sedang memanggil kesusahan yang lebih besar untuk mendatangi hidup Anda. Saya sudah tidak sanggup lagi, bos saya terlalu menekan saya. Sesungguhnya Anda sedang memanggil lebih banyak tekanan dan kekalahan untuk mendatangi hidup Anda. Jangan gunakan kata-kata Anda untuk terus-menerus menggambarkan situasi Anda sekarang. Gunakan kata-kata Anda untuk mengubah situasi yang sedang Anda hadapi saat ini. Mungkin Anda berkata, bagaimana caranya saya dapat melakukan hal itu? YOL 3 ayat 10 mengatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Firman Tuhan ini mengatakan orang yang tidak berdaya dalam bahasa Inggris digunakan kata weak atau lemah. Dan kata pahlawan dalam bahasa Inggris digunakan kata strong atau kuat. Jadi firman Tuhan ini sesungguhnya berkata, biarlah orang yang lemah berkata, aku ini kuat. Nah, kenyataannya orang itu adalah orang yang lemah. Tapi firman Tuhan memerintahkan untuk yang lemah itu berkata, aku ini kuat. Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, perhatikan kebenaran ini. Firman Tuhan tidak berkata, biarlah orang yang lemah membahas, membicarakan mengenai kelemahannya, membicarakan dengan lima orang teman sambil minum kopi bersama. Tidak. Firman Tuhan ini berkata, apapun keadaan Anda sekarang, sekalipun sekarang Anda lemah, kirimkanlah perkataanmu. Dalam arah mana Anda mau, keadaan Anda berubah. Anda mau hidup Anda menuju kemana, kirimkanlah, ucapkanlah, perkatakanlah kata-kata yang menuju ke arah tersebut. Itulah caranya Anda dapat mengubah keadaan Anda saat ini. Anda tentu ingat kisah mengenai bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Kenyataannya, Goliat berukuran sekitar 3,8 meter. Dan Daud bahkan tidak ada setengah dari ukuran Goliat. Semua perhitungan akan menyatakan bahwa Daud pasti akan dihancurkan oleh Goliat. Dengan kenyataan seperti itu, Daud dapat saja berkata-kata ke sana dan ke sini memperkatakan betapa mustahilnya keadaan yang sedang dihadapinya. Aku begitu kecil, Goliat begitu besar, aku bukan tentara. Goliat sudah berperang sejak masa mudanya. Dia jauh lebih berpengalaman dari saya. Peralatan perang Goliat begitu hebat. Dia begitu terlatih. Aku tidak akan pernah bisa mengalahkan dia. Kalau Daud melakukan itu, maka kita tidak akan pernah mendengar peristiwa spektakuler yang begitu terkenal saat Daud mengalahkan Goliat itu. Mengapa? Sebab kata-kata Daud tadi akan menghancurkan destiny dan masa depannya sendiri. Kata-kata negatif Daud menubuatkan masa depan yang negatif bagi dirinya sendiri. Kata-kata negatif Anda sendirilah yang justru dapat menjadi perangkap yang menahan Anda sendiri dari manifestasi yang sudah difirmankan Tuhan mengenai Anda. Kata-kata negatif Anda sendiri yang menyebabkan Anda tidak mengalami destiny yang sesungguhnya sudah disediakan Tuhan untuk Anda. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita. Biarlah yang lemah berkata, Aku ini kuat. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia berkata-kata kepada gunung permasalahan yang sedang dihadapinya. 1 Samuel 17 ayat 45-47 mengatakan, Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan, Daud berkata-kata kepada gunung permasalahan yang dihadapinya. Itulah yang dilakukan Daud. Apakah Anda melihat bahwa Daud, ya, Daud sendiri bukan hamba Tuhan besar atau siapapun juga, Daud sendiri menubuatkan bagi dirinya sendiri, kemenangannya sendiri. Anda memperhatikan hal itu? Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan, Daud manusia biasa sama seperti kita. Alkitab berkata bahwa Elia, Nabi Besar yang memanggil api turun dari langit itu juga adalah manusia biasa. Jadi, sangat mungkin bahwa Daud sesungguhnya merasakan juga yang namanya takut. Tapi apa yang Daud lakukan adalah dia tidak membiarkan ketakutannya keluar dari mulutnya dan menubuatkan masa depannya. Sebaliknya, Daud melepaskan kuasa iman untuk bekerja dan mengeluarkan kata-kata kemenangan dan iman dan dengan demikian menubuatkan bagi dirinya sendiri kemenangan yang gilang-gemilang. Saya membayangkan saat Daud mendekati Goliath, dia terus berkata-kata, menggumamkan kepada dirinya sendiri, aku sanggup, aku diurapi Tuhan, aku disertai Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai aku dan kalau Tuhan di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Dan, sambil terus bergumam demikian, Daud menaruh batu di alih-alihnya dan mengumbang batu itu dan lihatlah, Goliath tumbang ke tanah. ketika Anda sedang menghadapi raksasa dalam hidup Anda, lakukan sebagaimana yang Daud lakukan dan mulailah bernubuat bagi diri Anda sendiri. Nubuatkan masa depan Anda sendiri. Kanker, kamu bukan lawan saya. Saya akan mengalahkanmu. Kecanduan, kamu mungkin sudah mengalahkan begitu banyak orang. Tapi hari ini, kamu berhadapan dengan anak dari yang maha tinggi. Kamu pasti hancur di tanganku. Saya pasti merdeka. Anak saya mungkin telah begitu lama dalam kehidupan yang tidak baik. Tapi saya tahu bahwa ini hanya sementara sebab ada tertulis aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan bersama-sama. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan. Di dalam firman Tuhan dicatat seorang yang bernama Zerubabel. Orang ini menghadapi masalah yang sebesar gunung. Dia harus membangun kembali baik Allah di Yerusalem, sementara musuh-musuh di sekeliling Yerusalem menentang dia di setiap langkahnya. Tapi sama seperti Daud, Zerubabel juga tidak memperkatakan kesulitan dan masalahnya yang besar atau betapa sulitnya keadaan yang dihadapinya. Sebaliknya, Zerubabel berkata, Siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Sakarya 4 ayat 7 Zerubabel menubuatkan masa depannya sendiri sama seperti Daud. Anda mungkin sempat berkata, Ah, saya bukan seorang pahlawan iman seperti Daud. Daud begitu hebat dan terkenal. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, Siapakah perempuan yang sakit 12 tahun tadi? Atau siapakah Zerubabel ini? Seorang yang terkenal dan hebat seperti Daud kah? Tidak. Mungkin beberapa dari Anda baru pernah mendengar nama Zerubabel hari ini bahkan. Tapi lihat, orang biasa tidak terkenal bukan seorang pahlawan iman yang tenar seperti Daud. Zerubabel dan perempuan yang sakit 12 tahun tadi, orang biasa-biasa saja ini, mereka menubuatkan sendiri masa depannya. Gunung dihadapan Zerubabel kelihatannya besar dan mustahil ditaklukkan. Tapi Zerubabel mendeklarasikan, kamu akan menjadi tanah rata. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Gunung itu sungguh menjadi tanah rata dan Zerubabel berhasil melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya. Bapak-Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, perhatikan prinsip firman Tuhan ini. Jangan bicara mengenai gunung yang Anda hadapi. Tetapi bicaralah kepada gunung yang Anda hadapi itu. Pandanglah gunung hutang yang menghadang Anda dan katakan kepadanya, kamu tidak bisa mengalahkan saya. Kamu pasti runtuh. Semua hutang saya pasti lunas dan saya akan meminjamkan dan tidak lagi meminjam. Sungguh, pialaku penuh melimpah. Bapak-Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, apapun gunung yang menghadang perjalanan hidup Anda, tidak peduli sebesar apa mereka kelihatannya. Jangan mundur dan terintimidasi oleh ketakutan. Bangkitlah dalam iman dan bicaralah kepada gunung itu. Kamu pasti runtuh. Kepada sakit penyakit itu, katakan, kamu hanya sementara oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Saya menutup pengajaran iman hari ini dengan sebuah kesaksian yang saya dengar dari seorang rekan hamba Tuhan. Ada seorang ibu yang sudah lama, bahkan sejak masa mudanya dia sudah merokok. Ibu ini sudah mencoba berkali-kali untuk berhenti tapi tidak pernah berhasil. Sepanjang waktu itu, dia sering berkata, ah, saya tidak akan pernah bisa bebas dari kebiasaan ini. Ini terlalu berat dan kalaupun saya bisa berhenti, saya pasti hanya akan menjadi gemuk. Ini berlangsung bertahun-tahun. Suatu hari, ada orang yang memberitahukan kepada dia apa yang saya sampaikan kepada Anda hari ini, yaitu, ubah perkataan Anda. Mulailah nubuatkan kemenanganmu sendiri. Dan ibu itu melakukannya. Dia mulai berkata, saya tidak suka merokok, saya tidak tahan dengan rasa nikotin, saya pasti berhenti merokok dan tidak menjadi gemuk. Ibu ini terus memperkatakan hal itu hari demi hari demi hari. Bahkan saat dia sedang merokok dan masih sambil menikmati rokok itu, dia akan terus memperkatakan kalimat tadi, saya tidak suka merokok, saya tidak tahan dengan rasa nikotin. Nah, Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, perhatikan bahwa ibu ini tidak sedang berbicara mengenai perasaannya saat itu, saat dia merokok itu. Tidak. Yang dia lakukan adalah dia sedang berbicara mengenai seperti apa dia inginkan dirinya di masa depan. Perhatikan ini. Sekitar tiga bulan kemudian, pada suatu pagi, saat dia mulai merokok, dia merasakan bahwa rokok itu rasanya tidak seperti biasa, pahit dan tidak enak. Ibu itu hanya berpikir bahwa mungkin tapi hal itu berlangsung terus selama beberapa bulan dan makin lama, rasanya makin tidak enak. Sampai akhirnya dia begitu muak dan tidak tahan lagi dan semenjak itu dia berhenti merokok sama sekali. Haleluya. Tapi bukan hanya itu, berat badannya juga sama sekali tidak naik. Hari ini, dia sudah bebas total. Kecangduan itu hancur, tentu oleh kuasa Tuhan yang bekerja sesuai prinsip firman Tuhan yaitu lewat kata-kata ibu itu sendiri. Ibu itu menubuatkan masa depannya sendiri dan hal itu terjadi bagi dia. Haleluya. Bapak, Ibu, Sudara, yang dikasih Tuhan apa yang Tuhan kerjakan bagi Daud, bagi perempuan yang sakit 12 tahun tadi, bagi Zerubabel, atau bagi ibu ini, pasti Tuhan kerjakan juga untuk Anda. Mengapa? Sebab firmannya sudah menjamin hal itu. Amen. Haleluya. Bapak, Ibu, Sudara, yang dikasih Tuhan sebelum kita menerima dua berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, anda yang sakit, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ada tertulis oleh Bilur-Bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Iblis, angkat semua gejala palsu yang kamu coba tunjukkan untuk membuat anak-anak Tuhan ini meragukan kebenaran firman Tuhan dan tinggalkan mereka. Dalam nama Yesus, sembuh sempurna, pulih sempurna, sehat sempurna. Amen. Sekarang untuk Anda yang memiliki berbagai kebutuhan, entah apa yang mungkin Anda butuhkan hari ini, mari angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Ada tertulis, Allah ku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, Iblis, sentikan setiap pekerjaanmu mencuri dari hidup umat Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan, layani para pewaris keselamatan ini dan bawa kepada mereka sampai kepada mereka suplai supranatural sorga menurut kekayaan dan kemuliaan Allah Bapak sendiri sampai kepada mereka dalam nama Yesus memenuhi segala kebutuhan mereka. Amin. Tiba saatnya, kita akan menerima dua berkat. Sekali lagi, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kenapa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salim? Karena curahan darahnya, karena penegusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu, kutuk tidak berlaku lagi batimu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah, berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu, kau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur, Tuhan mengenyakkan engkau dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umur umum minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertanamu Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan, Amin. Haleluya.